Intro So, di video kali ini kita akan main anime adventures lagi teman-teman Dan gue akan nge-socket salah satu karakter atau unit yang S-Tire banget pak S-Tire S-S-S-S Pokoknya dia udah paling GG lah, unit paling GG saat ini Unit paling meta saat ini ya, itu adalah Koyote Primera teman-teman ya Sebenernya sebentar lagi anime adventure mau update Ya, kalau udah tau udah dapet bocorannya Seven Deadly Sins Cuman kita masih gak tau kapan, belum diumumin juga di Di Discordnya belum diumumin, jadi gue gak tau kapan Jadi menurut gue, lebih baik kalian siap-siapkan game kalian mulai dari sekarang Kayak gue nih, gue udah siapin game 34 ribu Lalu gue udah siapin juga bahan untuk Evolve-nya Ya, udah lumayan banyak Ini gue gak tau cukup apa enggak, bisa lah Dua karakter, kayaknya bisa nih Dua karakter, atau mungkin Gak, gak nyampe tiga sih Dua paling ya, karena Biasanya Starfruiter ini pake Satunya 10 So ya, jadi gue menyarankan kalian untuk Simpen-simpen siap-siap untuk next update ya teman-teman ya Tapi, kalau kalian udah punya banyak gem nih Kalian punya banyak gem dan kalian Ngebet banget pengen nge-gaca gitu kan Aduh, gue pengen bat gaca nih, pengen dapetin Pengen dapetin mythic gitu kan Ya, ini salah satu mythic yang kalian harus dapetin sih Harus pak, harus ya Sebelum update, ya Kalian harus dapetin ini, si coyote primera ini Karena kenapa pak? Ini, wah gila pak Damagenya gak ada obat pak Kita langsung aja mencoba teman-teman ya By the way, ini si coyote gue Dia tuh, dia sniper teman-teman ya Dia sniper, jadi dia Range-nya lebih Lebih GG daripada Coyote pada umumnya Kalau coyote pada umumnya, dia tuh 30 Ya, dia cuma 30 Yang biasa teman-teman ya Level, level Belum di upgrade apa-apa Masih upgrade pertama teman-teman ya Dan dia bukan thread sniper Itu dia 30 Jadi, satu thread sniper aja Dia namanya 9 pak Gila gak sih? Oke, sekarang Kita langsung aja Mencoba Coyote primera ini teman-teman ya Let's go Oke, teman-teman So ya Ini dia Coyote primera teman-teman Ini udah gue evolve ya Untuk bahan evolve-nya Ya, sama aja lah Sama kayak aizen gitu-gitu Teman-teman ya Gampang sih Kalian tinggal bikin Bahan evolve-nya Kalian tinggal Pakain Apa sih Yang biasa dipakai Untuk naikin level itu Untuk evolve juga Nah, udah jadi Coyote primera Jadi cukup gampang Untuk di evolve-nya Dan pastikan kalian evolve Karena mythic itu Emang harus di evolve guys Baru dia GG banget ya Sebelum di evolve ya Udah pasti burik teman-teman ya Oke Jadi ini dia Coyote primera Seperti yang tadi kita udah liat Awal-awal dia damage-nya 1500 Ya Dan dia SP-nya 7,6 Ya awal-awal aja udah lumayan gitu kan 7,6 Lalu dia range-nya 39 Itu salah satu range paling gede kayaknya Untuk awal-awal teman-teman ya Salah satu range yang paling gede 39 pak Ini karena gue sniper sih Kalau kalian gak sniper ya 30 30 itu lumayan loh teman-teman ya Oke Sekarang kita langsung aja Kita update yang ke pertama teman-teman ya Kalian bisa liat dia jadi 3000 ya Jadi 3000 damage-nya SP-nya jadi 7,1 Dan range-nya jadi 40,9 pak Jadi setiap kali upgrade Dia akan naikin range-nya Jadi ya Kalian udah tau ya Range-nya kayak gimana teman-teman ya Let's go Kita langsung aja upgrade yang pertama Harga 2000 Masih murah Upgrade yang kedua teman-teman ya 5000 ya Damagenya jadi 5000 SP-nya jadi 6,6 Udah GG gaming gak sih 5000 ya Baru upgrade kedua Damagenya udah 5000 6,6 SP-nya Dan range-nya jadi 42 Teman-teman ya Oke 2500 Dan yang gue suka Salah satu teman-teman ya Yang gue suka dari si Coyote Yaitu adalah Dia lane-eo-i cuy Lane Bukan L-A-N-D Tapi L-A-N-E Lane 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 Oke Lane E-O-I Dia lurus ke depan gitu Ini kalian posisioningnya tuh Kalian bisa taruh di tempat yang kayak gue gini nih Ya Di posisi kayak gini Jadi dia nembaknya tuh lurus ke depan Jauh gitu kan Dia masih manfaatin range-nya Jadi kalo kalian taruh di depan ini Sayang banget Kenapa Kenapa gue gak taruh sini Karena ya Dia kan Jaraknya jauh ya Jadi gue akan manfaatin jaraknya itu pak Gue taruh disini Supaya dia bisa ntar Nembak sampe sini nih Jadi lurus semua kena nih Ya Semua kena Walaupun ini kan Enggak bang Ini gak kena nih Bagian sini gak kena bang Bagian sini gak kena Ya ntar kalian liat aja Kalian liat aja Oke Kita upgrade dulu Upgrade yang ketiga Damagenya jadi 8.000 Dan SP jadi 6.1 Range-nya jadi 43 Uh gila Harganya 3500 Iguzo Upgrade yang keempat Udah 10.000 pak Liat gak sih Baru upgrade 4 Damagenya udah 10.000 pak Ya Damagenya udah 10.000 Ya Lalu SP nya 5.7 Dan range-nya 46 Anjir nih Apa nih karakter ini nih Baru upgrade keempat aja Udah Udah mau ngelewatin Akainu cu Oke let's go Harganya 4500 ya Tuh Gila Ini udah GG sih Ini untuk awal-awal GG banget Untuk kalian nahan Mungkin di hollow Atau apa gitu Ini udah GG banget nih Oke Langsung kita upgrade yang keempat Zero Metralita Anjay Dengan damage 12.000 ya Tapi SP nya jadi 14 Gak masalah SP nya jadi Jadi burik Gak apa-apa Gak masalah Range kalian liat 59,4 pak Gila gak sih 59,4 guys Gokil gak sih Dengan harga 6000 Let's go Zero Metralita Beuh Liat kalian liat Kalian liat Land EOI nya jadi segede apa Makanya gue taro disitu Temen-temen ya Kenapa Jadi semua kena nih Sini nih Sini-sini Semua orang yang jalan sini Kena semua meninggal Kena gituan kan Gila Itulah kenapa ya temen-temen ya Gue suka banget sama land EOI Karena gampang banget Banyak dipositioningnya Gak kayak Misalkan si Kisuke Kalo Kisuke kan circle Kayak gini ya Ini ya ini bagus juga sih Cuman untuk positioningnya Rada susah Rada susah Tapi kalo land ya Satu lurus Satu garis lurus Itu gampang banget pak Kalian bisa taro disini Nih disini nih Kalian bisa taro disini juga Jadi ntar dia Kena yang disini Kena yang disini Mungkin kena sampe sini juga Ini kena semua nih ya Bisa juga kayak gitu Jadi posisinya itu gampang Oke Langsung aja Kita upgrade yang ke 6 Temen-temen ya Udah 15 ribu pak Udah ngalahin Akainu Akainu gue kan 15 ribu damage-nya ya Untuk full upgrade loh Ini dia baru upgrade ke 6 aja Udah 15 ribu pak damage-nya Udah kalah Akainu ya Lalu SPA-nya masih 14,2 Masih burik ya Tapi range-nya jadi 60,7 pak Harga 8 ribu Exorat gak sih Gokil Gokil ini Serumetraletanya Keren banget Dia ngomong Kalian perhatiin deh Nih dia ngomong nih Anjay Kedengeran gak Serumetraletanya Anjay Keren banget Anjir Oke Kita langsung aja Upgrade yang ke 7 Temen-temen Upgrade yang ke 7 Dia jadi 20 ribu damage-nya pak Baru upgrade 7 loh Baru 7 upgrade Udah damage-nya 20 ribu Temen-temen ya Gigi gak sih Lalu dia SPA turun Jadi 13,7 Bagus banget Lalu range-nya jadi 62 Dengan harga 15 ribu Wah gokil Udah GG banget Kalian udah pasti udah tau lah Kenapa dia S-Tire banget temen-temen Karena emang damage-nya gokil Damage Range SPA-nya SPA-nya masih bisa dibilang Gak terlalu burik lah temen-temen 13 tuh gak terlalu burik lah ya Sampai akhir juga Kayaknya dia 13 ya Atau 12 ya Gue gak tau Ntar kita liat aja deh Oke Kita langsung aja upgrade ke 8 Lost Lobos Jadi bukan cuman damage Bukan cuman range ya Dan bukan cuman gara-gara lain OE ini Dia masuk ke S-Tire ya Itu adalah gara-gara Lost Lobos ini temen-temen Kenapa Ya ini gue kasih tau Gue kasih tau sedikit ya Jadi si Coyote ini Dia tuh bisa nge-summon Sama kayak Onwind ya Dia bisa nge-summon Tapi dia nge-summonnya tuh Apa Serigala Dan darahnya cuma satu pak Darahnya cuma satu Ya Jadi Dia gak terlalu nge-damage Tapi pak Begitu dia Serigalanya kena musuh ya Dia meledak Meledak temen-temen Kita langsung aja temen-temen ya Arbit ke delapan Kalian liat damage nya jadi 27 ribu Wuh SP nya jadi 13,2 Dan res nya jadi 63 Harga 25 ribu Ikuzo Oke Sekarang kita akan liat Ini ya Kita akan liat berapa damage dari Spirit Wolf ya temen-temen Nah ini nih Spirit Wolf ya Cuman satu Liat Liat darahnya tuh cuman satu Jadi dia cuman nge-damage tuh cuman satu doang Tapi dia meledak pak Begitu dia kena musuh Dia meledak Kita liat damage nya berapa temen-temen ya Ini Gue harap musuhnya tidak mati duluan gitu kan Gue mau liat soalnya damage nya berapa Setau gue sih Setau gue ya Ini dia level 80 Si coyota level 80 Itu dia sekitar 9-10 ribu pak Damage ya Tergantung dari Kalian Dari coyota kalian tuh Gedenya dimana Damage Atau di range Atau di SPA ya temen-temen ya Tergantung Oke Kita langsung aja Kita liat Spirit Wolf ya Berapa damage nya kita liat temen-temen ya Kita liat berapa ya Dia meledak Boom Ya Gak keliatan cuman Gak keliatan Bentar deh Gue hapus dulu nih on win Kita hapus on win Ya Kita akan liat Berapa damage ya temen-temen ya Oke here we go Kita akan melihat Berapa damage nya temen-temen ya Dan ditembak Sama Setrometaleta Berapa Boom 500 What Hanya 500 Oke Gue gak tau kenapa Gue gak tau kenapa Spirit Wolf itu Damage nya tuh cuman 1000 temen-temen disini ya Kalo kalian coba di hollow Itu dia Damage nya tuh bisa Sampai 10.000 sih 10.000 9.000 Sampai 10.000 lah Kita ketik Berapa Boom Oh dia tuh Dia tuh kayaknya Ngikutin darah musuhnya Ya bener Dia ngikutin darah musuhnya Kalo darahnya cuman 1000 ya Damage nya 1000 Tapi kalo darahnya bisa sampe 10.000 Ya damage nya 10.000 temen-temen ya Emang Emang damage itu Pokoknya damage nya sakit banget lah Kalian bisa baca nih temen-temen ya Dia tuh Dia Spirit Wolf nya itu Dia tuh nge deal 33% Dari damage si Coyote temen-temen Jadi kalo misalkan Ya 30.000 ya 30% 33% nya berapa gitu kan Kalian bisa hitung sendiri lah ya temen-temen Ya gue malas hitung gitu kan Ya pokoknya damage nya gede ya Jadi dia udah Udah S Tire Pes-pes Kalian bisa liat ya Udah damage nya gede Range nya GG gitu kan SPA nya juga gak jelek-jelek banget Dan dia nge summon Spirit Wolf yang meledak Boom Meninggal semua Gila gila gaming gak sih guys Oke Kita langsung aja Upgrade yang ke 9 temen-temen ya Upgrade yang terakhir Liat damage nya berapa 33.000 Dengan SPA 12.3 Jadi ternyata 12 temen-temen Akhirnya ya 12.3 Dan range nya 66 temen-temen Tapi harganya 30.000 Emang lumayan mahal sih Lumayan mahal Tapi worth it pak Karena damage nya Ya kan bisa liat Damage nya 33.000 Ini belum di buff ya 33.000 belum di buff SPA nya juga 12 Belum di buff Range nya 66 Belum di buff Gila gak sih Belum kita buff temen-temen ya Oke sekarang kita akan coba buff ya Kita kasih On win dulu deh Kita kasih On win Lalu kita kasih Si dia juga deh Si Kisoko ya Kisoko Kita kasih Kanon Biraki Beni Hime Aratame Oke kita kasih On win dulu jadi berapa On win jadi 41.000 Gila gak guys Dan kalau kita kasih Kanon Biraki Beni Hime Berapa tuh 79 range nya pak Lihat Look at the range guys Look at the range Look at the damage Look at the SPA SPA nya 11 pak ya SPA 11 Damage 41.000 Range nya 79 Karakter mana Yang range nya Sampai 79 Guys Karena gue tanya dah Karakter mana Yang range nya Sampai 79 Coba bayangin Dengan lane AOE kayak begini Gitu kan Ini gede banget pak Ini satu map 6 anjir Lihat gak sih Gedenya Satu map 6 anjir Gila gak sih Gokil banget Udah gitu dia Lane AOE pak Jadi kalau kalian mau arahin Misalkan dari sini pun ya Ini dari sini Itu kena semua Anjir dari sini Mungkin bisa nih Dari sini nih Ini dari sini Dia lurus semua Kena nih Di sini kena Di situ kena Wah gila nih The best banget sih Ya Itu pun masih Belum full buff lagi Temen-temen ya Kalian masih bisa Debuff lagi musuh kalian Dengan siapa Blackbeard Lalu kalian bisa tambahin Sakura Kita coba kasih Sakura Kita coba kasih Sakura Ini kan dia 10% damage ya Nah 10% damage Dan dia udah Udah max ya Max nih Max ya Udah 10% Lalu kita kasih Dedicate your hearts ya Lalu aduh Kamu belum kelar ya Berapa damage nya Anjir pak 45.000 guys Hanya dengan tambah Sakura Nambah 4.000 damage Gila gak sih Sangat GG loh ini loh Gila Sangat Berarti ini Sakura ini Apa ya Underrated banget Anjir Underrated banget loh Padahal nambah damage nya 4.000 Anjir Gila gokil gak sih Gokil banget loh pak 10% loh anjir Cuma 10% Tapi damage nya bisa Segitu banyak gitu kan Oke Ya Itu dia temen-temen Untuk video kita kali ini Stuck ya Sangat Sangat recommended Gue sangat recommended Kalian Kalo kalian mau gacha Sebelum update Gacha lah untuk si Coyote ini temen-temen Karena ini meta Dan gue gak tau nanti Apakah setelah update Akan ada yang bisa Menggantikan Coyote ini Dari segi damage Dan range ya Damage dan range Ini udah unbeatable Menurut gue sih Gila Apa ada damage Bisa sampai 45.000 Range nya 79 Anjir Gokil banget loh Kita coba lagi Bisa kan Kita coba lagi Kita coba lagi Ya Kalian bisa lihat Ini apa ini 45.000 11.79 Ini gak bener nih Angka-angka ini Anjir SPA nya lebih kecil Daripada Akainu Lebih kecil Daripada yang Dmc-dmc gede gitu Siapa ya Ya Akainu lah Akainu Eto Temen-temen Ini Lihat lah Look 45.000 So ya Itu dia temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang menonton Dari lalu sampai akhir Like jika gak suka Dislike kalau gak suka Subscribe-nya mau Gak susah Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye No